Jalur Balendah-Banjaran yang senilal digenangi banjir hari ini mulai surut, akses transportasi pun mulai berangsur pulih. Meski demikian, sejumlah rumah warga di wilayah tersebut masih ada yang tergenang air dengan ketinggian mencapai 2 meter. Jalur Balendah-Banjaran yang semula tergenang banjir hingga 1 meter, kini sudah mulai surut. Sejumlah kendaraan roda 2 dan 4 sudah bisa melalui jalur ini. Sementara itu, warga Balendah mulai melakukan bersih-bersih setelah banjir yang mereka alami sehari lalu. Aktivitas perekonomian pun mulai pulih dan berjalan normal, meski demikian, genangan banjir masih terjadi di sejumlah tempat seperti Kampung Ciputat dan Kampung Sienteng.